Memperingati Hari Raya Galungan dan Kuningan, sejumlah TKI pemeluk agama Hindu di Taiwan menggelar perayaan bersama di salah satu hotel di Taichung, Minggu 26 Juli 2015. Sekitar 80 peserta tampak hadir dan mengikuti perayaan pertama umat Hindu di Taiwan yang digelar di dalam ruangan. Selama ini, mereka menggelar upacara perayaan keagamaan di ruang terbuka atau di taman. Pasalnya, tidak adanya pura di Taiwan. Acara yang diselenggarakan oleh Persatuan Migran Hindu Indonesia Taiwan ini dimulai dengan sembah yang bersama. Selanjutnya, mereka mendengarkan dharma atau ceramah dari Kepala Bidang Pariwisata KDI Taipei, Agung Sepade, yang juga merupakan umat Hindu di Taiwan. Para peserta tampak antusias dalam mengikuti acara ini. Pasalnya, hingga saat ini jumlah umat Hindu yang berasal dari TKI di Taiwan hanya sekitar 200-an umat. Mereka berharap ajang seperti ini dapat terus digelar ke depannya. Untuk perayaan hari raya Galuan dan Turingan di Taiwan yang pertama kali cukup banyak dan cukup antusias untuk mengikuti hari raya perayaan hari raya Galuan di Taiwan. Harapan untuk teman-teman Hindu yang ada di Taiwan supaya bisa mengikuti untuk persembahyang-persembahyang harga-harga yang lain. Dan dari KDI telah memberi jalan untuk pemberian surat izin majikan dan yang lainnya. Perayaan Galungan dan Kuningan berjalan dengan lancar hingga selesai. Pihak Panitia akan kembali menggelar acara serupa di perayaan keagamaan Hindu lainnya. Mereka berharap umat Hindu lainnya dapat turut bergabung bersama. Terima kasih telah menonton!